Diperlihatkanlah seorang praktisi bernama Nia Feng Dikejar-kejar oleh para praktisi setelah dijebak oleh formasi Praktisi tersebut menyuruh Nia Feng menyerah Ditambah lagi serahkan mutiara Dewapi Namun pastinya Nia Feng tidak mau Justru ia malah melompat ke dalam jurang Setelah hal itu Nia Feng berinkarnasi menjadi masa mudanya Ia mengetahui bahwa ia telah kembali ke masa lalu Ia juga mengingat kebersamaannya dengan ayahnya Ditambah lagi ayahnya juga memberikan pedang api matahari kepadanya Ketika ia berulang tahun Ketika itu ia juga menyadari esensi sejati yang bisa dikumpulkan Kemudian Nia Feng mendengar ayahnya yang menjual pulau Untuk membeli pildingan ekstrim Ditambah lagi semua keluarga Nia Ayah Nia Feng juga menegaskan Ini semua demi kepentingan keluarga Nia Dan untuk generasi muda seperti Nia Feng Setelah hal itu terlihat Nia Feng menolak pil yang diberikan oleh ayahnya Ia mengatakan bahwa ketika ia pingsan Ia mendengar suara dewa Yang bilang bahwa ia memiliki tubuh yang sejati Dan hanya perlu berlatih sebuah metode rahasia Dia juga memberikan daftar obat yang harus dibeli Yaitu untuk latihannya Namun ternyata harganya sangat mahal Meski begitu ayahnya akan tetap membelikan obat itu Dan akan membawakan 10 buah untuk Nia Feng Dalam ingatan Nia Feng Ayahnya kehilangan posisi ketua sekte Dikarenakan menjual tambang Dan ia tidak akan membiarkan ayahnya kehilangan posisi ketua sekte Karena ia sudah bisa mengatasi tubuh yang sejati dalam dirinya Setelah hal tersebut Ayahnya membawakan 13 bungkus obat Yang sebelumnya dipesan oleh Nia Feng Kemudian dia pun berhasil membuat beberapa obat Lalu langsung berkultivasi Ternyata efek obat cairan yang sejati Sangat bagus untuknya Lalu ketika Nia Feng keluar rumah Dia akan mencegah pembantaian keluarga Ni Ketika itu ada saudara Nia Feng Yang bernama Ni Fei Ia mengatakan bahwa ayahnya lah Yang akan menjadi ketua sekte yang baru Sementara itu di aula keluarga Ni Tetua di sana menyalahkan ayah Nia Feng Yang menjual aset keluarga Hanya untuk menyelamatkan anaknya Kemudian ketua yang bernama Tianza Mencalonkan diri sebagai ketua yang baru Karena dia yang mengontribusi dalam keluarga Kemudian ketua agung setuju Ayah Nia Feng menjadi ketua kembali Hanya dengan catatan Tidak menyanyiakan aset keluarga lagi Saat itu ayah Nia Feng menegaskan Bahwa racun di dalam tubuh Nia Feng sudah sembuh Tapi ketua Tianzi pastinya tidak percayakan hal itu Namun Nia Feng langsung muncul di sana Dan membuktikan Bahwa racun panasnya sudah disembuhkan Dan dia akan mengujinya dengan nafas batin Hingga akhirnya untuk menguji nafas batin Pertarungan diadakan diantara Nia Feng dan juga Ni Fei Terlihat Ni Fei sangat mudah dikalahkan Dengan satu gerakan dari Nia Feng Kemudian Ni Feng dipentalkan oleh tapak bunga terbang dari Nia Feng Para tetua pun nampaknya senang Dengan sembuhnya racun dari Nia Feng Ditambah lagi nanti pastinya Nia Feng menjadi master hebat Terlihat Ni Fei masih ingin bertarung dengan Nia Feng Padahal hasilnya sudah jelas Karena Nia Feng keras kepala Ia pun dihajar habis-habisan oleh Nia Feng Sehingga membuat Ni Fei tidak mau bertarung lagi Para tetua pun sangat senang Dikarenakan keluarga Ni punya penaruh seperti Nia Feng Ditambah lagi posisi Patriarch masih tetap aman kepada ayah Nia Feng Setelah hal itu Nia Feng pun berkotivasi Untuk membuka meridiannya Dan sudah waktunya melakukan hal itu Kemudian Nia Feng pergi ke restoran Ia ingat benar Bahwa akan ada pertarungan disini Dan ia akan kehilangan sepupunya Setelah hal itulah dimulai konflik diantara keluarga Si dan juga Ni Dan akhirnya keluarga Si bekerjasama dengan keluarga Kau Untuk memusnahkan keluarga Ni Lalu diperlihatkanlah masing-masing dari keluarga Si dan Ni sudah ada di restoran Saat itu Nia Feng bertekad tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi kembali Sementara itu terlihat di restoran Keluarga Ni dan keluarga Si akan bertarung dengan sopan Seperti yang dikatakan oleh manajer restoran Terlihat keluarga Si meminta pesyaratan macam-macam kepada keluarga Ni Ditambah lagi Tuan Muda Kau Meminta Ni Fei bersujud kepadanya jika nanti kalah Hingga akhirnya muncullah seseorang Yang sepertinya bukan dari keluarga Si Yang bernama Chan Peng Dan dia akan bertarung untuk pertama Saat itu Nia Feng muncul dan akan mewakili keluarga Ni Yaitu untuk melawan Chan Peng Tapi Nia Feng mengetahui bahwa Chan Peng dan Ben Cong itu dari keluarga Kau Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Ni Fei juga terkejut Ternyata Nia Feng sudah ada di ranah celah nadi Ditambah lagi telah membuka dua meridian Dan pastinya Nia Feng berhasil mengalahkan Chan Peng Dan untuk pertarungan kedua Keluarga Si justru menunjuk seorang praktisi ranah perubahan darah Yang bukan dari keluarga yang berusia 40 tahun Ditambah lagi Nia Feng tidak takut Dengan praktisi ranah perubahan darah Namun semuanya dibuat terkejut ketika Nia Feng Melukai praktisi itu dengan gerakan satu pedang Kemudian Nia Feng juga memberitahu Ben Cong itu Bahwa jangan kembali lagi kesini dan melakukan pertarungan Ben Cong itu juga tidak jadi menyerang praktisi 40 tahun Dikarenakan dilihat oleh banyak orang Ketika di jalan ayah Nia Feng terkejut Anaknya mengalahkan ranah perubahan darah Dengan satu gerakan saja Nia Feng juga menjelaskan Bahwa ia tidak melukai praktisi keluarga kau Dikarenakan nantinya menimbulkan banyak masalah Setelah Nia Feng terbangun Ia pun bermimpi buruk tentang pembantaian keluarganya Ia juga mengetahui akan terjadi gempa bumi Di Teluk King He Dikarenakan ada esensi spiritual akan muncul Di distrik pegunungan dekat keluarganya Dan tujuan dua keluarga itu adalah esensi spiritual tersebut Kemudian Nia Feng memberitahu kepada ayahnya Bahwa ia ingin melakukan perjalanan ke tepi laut Ia mengatakan kepada ayahnya Bahwa ia mendapat pencerahan dari dewa Hingga akhirnya Nia Feng akan melakukan perjalanan Bersama para anggota keluarganya lainnya Yang disediakan oleh ayahnya Di sisi lain Baicuan melapor kepada ketua sekte keluarga Xi Bahwa Nia Feng telah melakukan perjalanan Begitu ketua mendengar hal itu Ketua Xi nampaknya akan melakukan rencana pembunuhan kepada Nia Feng Akhirnya ia mengirim dua tetuanya Untuk menghabisi Nia Feng di lautan Kembali kepada Nia Feng yang ada di lautan Ia pun melihat seekor burung Ternyata itu adalah elang pengintai dari keluarga Xi Nia Feng dan lainnya mengetahui Bahwa keluarga Xi mengincar Nia Feng untuk dihabisi Hingga malam tiba Nia Feng dan lainnya Mendarat di sebuah pulau Lalu membuat api unggun di sana Setelah hal tersebut Mucullah Yan Hong dan Baicuan Yang juga mendarat di sana Untuk menghabisi Nia Feng Hingga pada akhirnya Salah satu tetua menyerang Nia Feng Namun pastinya dengan mudah Nia Feng mengalahkannya dengan satu tebasan saja Ternyata inilah rencana Nia Feng Memancing dua tetua kesini Untuk menghabisi mereka berdua Akhirnya Nia Feng juga menghabisi Satu tetua yang lainnya Walau tetua itu sudah tidak berdaya Setelah hal tersebut Ketika Nia Feng dan lainnya Melanjutkan perjalanan Mereka bertemu Dengan mata-mata bajak laut Nia Feng mengatakan Bahkan jika ia bertemu dengan geng laut Hiu Iyalah yang akan mencari mereka Dikarenakan geng Hiu laut itulah Yang menghabisi tetua keluargani Tiga tahun yang lalu Yaitu Hong Tian Hai Juga telah merebut kapalnya Tidak lama setelah hal itu Nia Feng dan lainnya bertemu Dengan para perompak dari geng air hitam Ditambah lagi ketua mereka adalah Orang yang paling diincar oleh banyak keluarga Terlihat ketua bajak laut Meremehkan Nia Feng dan lainnya Dikarenakan hanya ditemani oleh Beberapa pecundang saja Namun ketika ia menginjakkan ke kapal Nia Feng Ia merasa ada yang tidak beres Dan pastinya dengan mudah Nia Feng dan lainnya membereskan Bajak laut yang air hitam Tidak lama setelah hal itu Mereka pun melihat pulau Hausen Yang Nia Feng bicarakan Ditambah lagi gunung itu Sebenarnya banyak lahar Hingga pada akhirnya Nia Feng akan berkultifasi di pulau ini Untuk sementara waktu Kemudian Nia Feng memasuki sebuah gua Dan berkultifasi di dekat lahar Dengan bantuan magma ini Nia Feng yakin Ia bisa menembus kultifasinya yang terbelunggu Ia juga menjelaskan tentang kultifasi Rana perubahan darah Sumsum tulang dikultifasikan Juga itu disebut Rana penyucian sumsum Setelah semua darah berubah menjadi Darah praktisi Maka dapat mencapai Rana perubahan darah Nia Feng adalah salah satu jenius Yang mencapai Rana perubahan darah Sementara itu Para anggota keluargani lainnya Membuat ikan panggang Nia Feng pun ikut makan bersama Sementara itu Di kediaman keluargani Ketua si aneh Mengapa belum ada kabar Dari para tetuanya Begitu Lang kembali dari laut Ketua si sangat terkejut Bahwa ketuanya dihabisi oleh Nia Feng Lalu ketua si Mengirim surat kepada Hong Tian Hai Untuk menghabisi Nia Feng Di sisi lain Ketua dari keluargani Masuk ke dalam sebuah gua Yang disana ada semua praktisi Puncak ranah perubahan darah Bai Chuan menghormat kepada ketua Hong Dan menyerahkan surat dari ketua si Begitu mendengar bahwa itu Hanyalah bocah dari keluargani Ketua Hong memerintahkan Untuk membawa empat praktisinya Untuk menghabisi Nia Feng Tadinya Chi Mei Seorang praktisi kuat Akan menghabisi Nia Feng Yaitu hanya sendirian Tadinya Bai Chuan bersikeras Harusnya ketua Hong Yang turun tangan sendiri Tapi pada akhirnya Empat praktisi ketua Hong Yang akan turun tangan Setelah hal tersebut Di pagi harinya Para anggota keluargani Melihat rombongan kapal Begitu mereka mengetahui Itu adalah geng Hiu Laut Mereka pun memberitahukan hal ini Kepada Nia Feng Nia Feng tidak takut Akan melawan mereka Kemudian empat praktisi pun Langsung turun tangan Untuk menghadapi Nia Feng Bai Chuan yakin Bahwa Nia Feng Akan dihabisi oleh empat praktisi tersebut Terlihatlah empat praktisi Menggertak Nia Feng Dengan kekuatan mereka Meski begitu Nia Feng Tidak takut sama sekali Hingga akhirnya Terjadilah pertarungan wanita Yang memakai cambuk Dengan Nia Feng Chi Mei Tidak menyangka Serangan Nona Fei Bisa diblokir dengan mudah oleh Nia Feng Ditambah lagi Walau Nona Fei Telah menyerang memakai cambuk ularnya Tetap saja Serangannya diblokir oleh Nia Feng Namun Nia Feng Menggunakan kekuatan angin topan Dan berhasil mengalahkan Nona Fei Juga berhasil menghabisinya Sehingga pada akhirnya Chu Mei sangat marah Ia pun mengajak bekerjasama Untuk menghabisi Nia Feng Serangan mereka bertiga pun Membuat Nia Feng terpojok Namun pastinya Nia Feng bisa menghabisi Gu Ye Yang memakai topeng Juga berhasil menghabisi Salah satu wanita lagi Hingga pada akhirnya Hanya tersisa Chu Mei Akhirnya Chu Mei memutuskan Untuk melirikan diri Dan melaporkan kepada ketua Hong Tapi pastinya Nia Feng Tidak akan membiarkan hal itu Terjadilah pertarungan Di antara mereka berdua Chu Mei mengetahui Bahwa nafas batin Nia Feng Setara dengan rana kelahiran janin Setelah mengatakan hal tersebut Chu Mei pun langsung mati Terlihat Nia Feng Membiarkan Bei Chuan dan lainnya Pergi melapor kepada ketua Hong Dan pastinya Hong Tian Hai Akan datang sendiri kesini Di keesokan harinya Setelah mendengar kabar Para praktisinya dihabisi oleh Nia Feng Ketua Hong akan langsung Menemui Nia Feng ke pulau Sementara itu Nia Feng sudah menunggu Di pinggir pantai Terlihatlah Begitu banyak pasukan ketua Hong Yang akan menyerang Nia Feng Ketika itu ketua Hong Menunggu macam-macam Kepada Nia Feng Mungkin ada ayah Nia Feng Yang bersembunyi Atau praktisir Anak kelahiran janin Yaitu yang membantu Nia Feng Nia Feng tidak takut sama sekali Walau ia disuruh Untuk memohon ampun Nia Feng mengatakan Ia akan menegakkan keadilan Hal itu pun ditertawakan Oleh para bawahan ketua Hong Kemudian ketua Hong Menyuruh Nia Feng berlutut Dan mungkin ketua Hong Akan mengampuni Nia Feng Oke guys itu adalah dari Dong Hua Yang berjudul Peak of Tromal Tear Arts part ke satunya Dan untuk bahan selanjutnya Akan di update sepatnya oke Oke dan terima kasih buat kalian Yang menonton sampai detik ini Dan selalu men-support channel admin Sehat-sehat buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan Setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan Setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya See you next time And bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh